Sementara itu memperingati puncak hari Ibu ke-91 pada 22 Desember, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jawa Tengah menggelar pementasan seni ketoprak dengan lakon cerita ketoprak tentang perjuangan Ratu Kalinyamat. Seluruh pemeran ketoprak merupakan ibu-ibu pengusaha yang selama ini menjadi pengurus dan anggota aktif IWAPI Sesoloraya. Sementara itu, hari Ibu Dipati menggelar lomba kreasi Sambal Nusantara. Penta seni ketoprak dengan lakon perjuangan Ratu Kalinyamat Bedah Malaka digelar di auditorium RRI Solo. Para pengurus dan anggota aktif IWAPI Jawa Tengah Sesoloraya ini tampak tidak canggung berdialog dan seni peran mereka. Kementasan menceritakan tentang perjuangan seorang tokoh legendaris perempuan di Tanah Jawa yang dengan gigih dan berani melawan upaya penjajahan Portugis. Sementara itu, peringatan hari Ibu di desa Bumi Mulyo, kecamatan Batangan Pati digelar dengan kreasi Sambal Nusantara. Tidak hanya soal cita rasa dan kreativitas memilih bahan, kebersihan hingga penyajahan akhir menjadi dasar juri memberikan penilaian. Bahkan salah satu peserta beralasan mengikuti lomba kreasi sambal ini agar suaminya betah di rumah dan tidak sering makan di luar. Nantinya para pemenang akan difasilitasi oleh desa untuk memproduksi secara massal jenis sambal melalui unit usaha BUMDES. Selanjutnya, sambal-sambal ini akan dipasarkan di tingkat lokal hingga luar daerah. Dan diharapkan kegiatan ini akan membuat UMKM termasuk di Pati bisa semakin bergeliat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!